Saya kuat tiga jam kalau ngaji Saya ini bercinta umatnya Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umat itu tidak boleh hanya mendengar Kata-kata seorang bahag, tidak boleh Harus mendengar Ke fakolatubariya, ke fakolatubariya Ke fakolatubariya, ke fakolatsoyidusawih Ke fakolatimamunasyafi Sangking hormat saya Cuma saya nyampaikan panjen rilek Karena itu masih ada bapak Itu orang bingung ngaji-ngaji Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama kita Di sini channel Sahabat Orjid TV kawan-ku Dan oke, mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya Tetap selalu dalam kebaikan Dimudahkan segala urusannya Dilancarkan rezekinya Dan dikabulkan semua hajat-hajatnya Dan oke, di video kali ini Kita akan membawakan kajian singkat Daripada beliau Yaitu Gusbah Dengan tema Di bulan syawal Kita ngaji bareng Dengan Gusbah Penuh guyonan Tapi banyak makna Mari kita simak Sampai akhir selesai Biar tidak salah paham Yuk langsung saja Kita simak videonya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walau alihi wabarakatuh Sampai nampak padu Sekiranya Bula tadi Tentang poro Sing rapong Dungahkan Sayyid Muhammad ikhlas Murid yang mau cerita Sangmu Bik rabi Bik rabi Dungahkan Sayyid Muhammad Lekau Dungurid yang Berita rabi Bik sangmu Bik nyindir Gusro'ub Dungahkan Yang mau hormati Yang mau hormati Wanten Misro'ub Wanten Habib Hussein Habib Sebaabud Wanten Habib Soleh Al-Kabs Dan Yang mau hormati Kulau Berpikir begini Kulau ekror Kulau tak sering Kasih ini sama Kulau ekror 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 Yang diceritakan Para saksi tadi Murid-murid beliau Adalah benar Sebab itu Kulau Ikut Bersaksi Yang Membilan jenengan Sehingga menangi Sayyid Muhammad Yorati Wajahkan Dengkel Sayyid Muhammad Tapi Banggalah Nanti Jangan Membus warga Dimodifikasi Bukan Ganteng Oke Wanten Orang tanya Kenapa Nabi itu Ganteng Wali Ganteng Sejauh Lucu Nabi Mesti Membus Warga Jadi Merubah Rakyat Rakyat Jadi Apakah Rapat Ganteng Kudungi Ibadah Penahanan Karena Kalau Bukan Warga Ganteng Butuh Ekstra Salon Ini Anik Begini Ini milik Yang Menyaksikan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Juga Yang Tidak Menyaksikan Mayoritas Secara Pemilu Mesti Menang Pula Karena Ini Mayoritas Rasulullah Rasulullah Begitu Mencintai Dan Begitu Rindu Sama Ikhwani Mereka Kata Sahabat Saya Ini Ikhwan Kayak Rasulullah Tidak Itu Mas Sahabat Saya Ikhwani Adalah Mereka Iman Sama Saya Padahal Tidak Ngerti Itu Hebat Luar Biasa Tidak Ngerti Iman Tidak 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 Mohamad Kok Seneng Itu Hebat Biasa Disang Nintu Bojo Kan Seneng Wajan Setuju Buat Tidak Argumentasi Ilmiah Saya Ini Diantara Muridnya Mbak Mon Kompetitor Ilmiah Kategori A Masalah Ilmiah Masalah Biasa Biasa Saya Itu Berkat Nabi Itu Tidak Pernah Negur Orang Ibadah Biasa Biasa Saja Yang Ditegur Adalah Ibadah Berlebihan Itu Abdu'l Ben Amr Ben As Yang Ditegur Sama Yang Ditegur Itu Baik Mana Yang Ditegur Nabi Itu Tidak Pernah Negur Orang Yang Imami Pakai Kulhu Pakai Bakor Ditegur Sehingga Dalam Banyak Cerita Dan Ini Disepakati Banyak Ulama Waisa Alkorni Itu Lamyaltaki Rasulullah Sallallahu Sallallahu Lamyar Hampir Semua Riwayat Bilang Waisa Alkorni Tidak Melihat Rasulullah Beliau Itu Sering Nangis Karena Tetangga Tetangganya Sudah Rasulullah Dan Ibu Itu Amru Rasulullah Um Muka Tapi Apa Yang Terjadi Uwes Alkorni Yang Tidak Pernah Rasulullah Karena Tokat Nenggani Mandati Rasulullah Nenggu Khidmah Kalian Ibu Padahal Boten Di Zaman Beliau Sebetulnya Menangi Zaman Rasulullah Tidak Masuk Kulo Pak Asan Tidak 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 Rasulullah Tinggi Masalah Konstitusi Soal Masalah Al-Qudub Al-Mu'allaf Saya Ini Tadi Kata Gusro Saya Itu Orang Mungkin Yang Tidak Mulazim Keseyit Muhammad Tapi Keseyit Mas Keseyit Al-Wi Saya Tentu Lewat Teman Akrabnya Bapak Saya Dulu Ketika Beliau Mondo Di Mekah Itu Yang Terbesar Bahkan Namanya Mbak Sidip Jadi Keluarga Saya Ya Pokoknya Mu'amalah Terus Musohabah Semuanya Samad Keluarganya Bisro Minat Minat Acedam Ya Sampai Kadang Bidu Bilan Presiden Tapi Tetap Rukun Karena Anggepi Urusan Urusan Agit Biasa Bawa Biasa Begini Niki Rukun Tenan Saya Entah Berapa Kali Sampai Lupa Nyetak Kitab Tapi Bukan Nyetak Komersial Sama lagi Bukan Komersial Jadi Ini Nggak Perlu Menyinggung Siapapun Nggak Komersial Al-Hajjufad Il-Wa-Ahdam Itu Saya Nyetak Entah Berapa Kali Dan Semua Yang Pak Kasih Bisro Mesti Terus Minta Dibacakan Kenapa Karena Semua Fekih Di Indonesia Pasti Bilang Aram Yutu Badas Ketika Ada Peristiwa Mu'assim Terowongan Mina Karena Jutaan Orang Ketitik Yang Sama Dijam Yang Sama 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 Mohamad Memberanikan Diri Fatwa Secara Terbuka Bahwa Boleh Romy Ke Belas Sama Mereka Mesti Komplen Ini Kita Papa Sampai Komplen Saya Bilang Ini Yang Ngarang Kutunai Kanjik Nabi Tapi Bantah Satu Juna Tabiri Dan Beliau Cara Ngelikan Masuk Akal Ya Ini Sering Haji 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 Sebetulnya Dalam Romy Itu Boleh Nafar Awal Berarti Selesai Tanggal 12 Bisa Nafar Sani Sampai Tanggal 13 Terus Kata Sain Muhammad Jika Bisa Iskotur Romy Yaw Masali Sassar Bilkul Liyah Bisa Sama Mukholafatan Kenapa Ada Mukholafat Karena Rasulullah Tidak Mengendikan Bahwa Ini Harus Begini Itu Hanya Fi'lu Fi'lu Bisa Dulu Alal Jawas Bisa Alal Aulawi Yang Gak Ada Jaminan Kalau Itu Sahat Apa Sah Sah Orang Ayam Semua Tenang Semua Berdasar Fatwa Sayyid Muhammad Yang Kita Sosialisasikan Sahab Baca Berkau Saya Cerita Ini Benar-benar Cerita Naskah Sayyid Muhammad Orang Cerita Sang Terus Kedua Tawaful Ha'id Saya Sering Ketemu Orang-orang Yang Nekuni Medis Kalau Kita Pakai Obad Kadang Masalah Ada Efek Samping Gini Padahal Kalau Kita Nunggu Suci Kayak Cerita Sayyid Aisyah Rasulullah Itu Pimpinan Mereka Pas Dihklas Disuruh Nunggu Sayyid Aisyah Sampai Suci Kemudian Tawafifat Tapi Ini Kan Kita Orang Kebanyakan Hotelnya Kalau Lama-lama Kita Ada Kuat Bayar Kena Komplen Pesawatnya Juga Gitu Kalau Lama-lama Juga Kena Komplen Bisa Bisa Pulang Dan Itu Kata Sayyid Muhammad Sedera Rangetika Beliau Menarankan Tawaful Ha'id Intikol Mada Bajar Atau Tidak Usah Intikol Kalau Mendekati Waktunya Dimana-mana Yang Namanya Wajib Atau Sarat Sah Itu Yang Mahal Kudrol Ini Dak Kudrol Berarti Sarat Itu Hilang Dimana-mana Sarat Menjadi Sarat Kalau Kudrol Ini Dak Kudrol Berarti Sarat Itu Hilang Sehingga Terus Kita Nyaman Tawaful Ha'id Itu Dikitab Al-Hajju Fadhil Akham Bisa Dicek Bahasan Halaman 115 Ini Bukan Cerita Malaysia Cerita Tek Jadi Serius Karena Tadi Orang-orang Bisa Guyan Cerita Nekah Berarti Anda Tukang Nekah Kalau Sekarang Guyan Karena Ilmu Berarti Anda Mubarak Betul Cerita Nekah Cerita Ilmu Berarti Ternyata Bisa Senang Dengan Ilmu Bisa Senang Relax Saya Baca Kitab Beliau Yang Hataman Saya Baca Kauai Tasasya Pasanan Hatam Tahun 39 Poso Ini Kemarin 45 Ini Saya Baca Kauai Asasya Julu Karangan Sayyid Alawi Namanya Zibda Tutit Kon Di era Sayyid Mohamad Disebut Al-Quaid Al-Asasya Fiyal Al-Quran Saya Mengajar Disarang Kitab Itu Di Pondok Nabi Zofur Saya Berkali-kali Baca Kitab Itu Di Pondok Saya Kemarin Fatah Terus Kitab Yang Saya Senang Sekali Di Antaranya Tentu Mahfahim Yajibu Andus Soha Tadi Mas Lofi Cerita Betapa Repotnya Sayyid Mohamad Ngadib Wahabi Tapi Di Indonesia Saya Sering Cerita Kemereka Bahkan Sebagian Yang Berfaham Itu Di kota Banyak Yang Menjadi Minna Saya Cerita Begini La Ilah Ilah Itu Kalimatun Gakolabihalkafiru Al-Islam Fatih Fadih Hadir Kalimat Kok Terus Jadi Tukhri Hadir Kalimat Al-Muslimah Minal Islam Orang Tahlilan Orang Nyekel Patok Orang Nyekel Patok La Ilah 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 Itu Kalimat Yang Orang Kafir Puluhan Tahun Menjadi Muslim Masa Dengan Kalimat Yang Sama Menjadi Kafir Itu Logikanya Tidak Kenan Berarti Kalimat Ini Punya Dua Status Ya Mu'minah Memumimkan Juga Mu'kafir Mengkafir Itu kan Lucu Dan itu Mereka Menerima Kayaknya Benar Masa Kalimat Yang 70 Orang Misalnya Kafir Dalam Waktu 70 Tahun Itu Karena Melahatkan Satu Kalimat Itu Saja Langsung Menjadi Muslim Masa Dengan Kalimat Yang Sama Hanya Karena Sambil Megang Patok Terus Menjadi Apa Kalimat Itu Kalimat Zahad Itu Tauhid Makanya Saya Mohon Para Muhyibin Saya Itu Harus Baca Kitab Saya Ini Bukan Bukan Niat Sombong Saya Baca Kitab Beliau Yang Saya Takriri Sampai Hatam Itu Al-Hajjuf Adillah Saya Sudah Lapa Berapa Kali Saya Hatam Terutama Dibab Tua Ful Khait Sama Am Rom Yuk Blah Jawad Terus Terus Kitab Paling Modern Terakhir Karangan Beliau Itu Si Roh Terakhir Muhammad Dan Saya Oke Saudaraku Jangan Cuma Berhenti Di Sini Karena Najib Ini Penting Maka Dari Itu Mari Kita Rampungkan Atau Selesaikan Sampai Akhir Selesai Yuh Jangan Menunggu Lama Lama Kita Lanjutkan Videonya Let's Go Yang Sering Juga Sinal Men Haju Salaf Viva Min Musus Itu Juga Termasuk Kitab Yang Sering Saya Pelajari Sehingga Belajar Betul Mas Boten Boten Main Belajar Betul Maksudnya Kalau Gak Bisa Tak Cari Di Kamus Kalau Gak Bisa Semua Bukannya Sompong Pakai Sarana Saya Ini Kan Pakai Saya Tuh Hapal Koran Buyut Buyut Saya Ini Mungkin Termasuk Orang Yang Nekuni Koran Saya Kalau Gak Paham Ya Allah Kita Boten Pantes Yang Bucok Koran Jeningan Terus Mocor Apaham Kita Apaham Pantes Ya Akhirnya Paham Nah Dari Sekian Cerita Yang Difahmin Nufud Ini Supaya Sampai Clear Saya Mohon Semohon Mohon Jika Jeningan Pilihannya Berbagian Seperti Ini Yang Berbagian Al Rasulullah Atau Al Arab Terserah Istilahnya Tapi Yang Berbagian Al Jawa Gini Saya Masih Ngatabir Itu Di halaman 423 Itu Beliau Ngintikan Gini Bagaian Rasulullah Sallallahu 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 Insya Bukan Karena Saya Terus Memang Saya Terkuk Unik Aku Senang Termasang Fotodol Tidak Bisa Saya Ada Jenis Seperti Itu Terus Senang Nenang Disang Oh Saya Ada Jenis Itu Saya Itu Sering Dikasih Uang Mbak Mbak Sallallahu Saksinya Tapi Saya Nenang Itu Kitab Nyata Pelajari Alul Lama Kita Baca Dipan Santris Hatam Saking Senangnya Saya Bapak Maslakut Tanah Suk Al-Makdi Fil-Ibdi Sholat Al-Maliki Saya Baca Hatam Saya Sampai Lupa Entah Berapa Kitabnya Sayyid Muhammad Saya Baca Hatam Dan Ada Takriran Takriran Ini penting Karena Argumentasinya Ilmiah Misalnya Begini Kalau Orang Kekuburan Kemudian Agak Endilu Diangep Suratu Sajidin Di Makhlukin Suratu Sajidin Dimakhlukin Maka Kata Saya Muhammad Kadang Dia Lujuh Berarti Orang Yang Koin Jatuh Koin Koin Jue Recep Kalau Saya Mungkin Sudah Kekaya Uang Koin Jatuh Ambil Itu Kan Mesti Visurati Sajid Atau Visurati Roke Kalau Itu Di Hage Murtad Semua Orang Yang Hage Hage Jatuh Itu Semuanya Murtad Karena Ada Suratu Sujud Dimakhlukin Apalagi Maksudnya Koin Ini Data Maksudnya Tak baca Di sini Karena Memang Saya Profesional Tapi Jangan Untang Saya Untang Saya Itu Sekali Perjanjian Saya Ini Punya Buyut Buyut Habib Bhusen Babut Buyut Saya Tukang Ujla Jadi Saya Yang Suka Dundang Paling Saya Hanya Pasro Karena Hanya Pasro Sepupu Nyang Saya Kepusro Karena Putranya Buru Saya Pernah Dujang Berskavapi Karena Agak-agak Dipaksa Mbak Amun Itu Ngaji Dibakarin Berarti Cucu Murid Pake Ancaman Ini Wah Sudahlah Saya Nurat Tapi Saya Bilang Begini Saya Ini Punya Podok Quran Sering Dress Quran Tadi Kata Kusura Sering Dress Quran Sering Niemak Quran Ya Mongko Kalau Berani Menanggung Hisap Itu Akhirnya Sekali Resiko Juga Mengganggu Orang Yang Dress Boten 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 Ancaman Boten Cerita Boten Saya Biasa Nah Ini Saya Baca Beberapa Tek Yang Supaya Dengan Ngerti Ketika Sain Muhammad Mencintai Imam Malik Itu Beliau Sampai Punya Karangan Imam Mudahir Hijrah Malik Bin Sabri Sekian Cerita Betapa Sain Muhammad Mencintai Imam Malik Makanya Beliau Dengan Gelar Al Maliki Beliau Karuan Al-Hasani Tapi Beliau Menyisipkan Gelar Al Maliki Kenapa Saya Cerita Sekian Mazayanya Imam Malik Imam Malik Itu Tidak Berpendapat Kalau Bagel Solat Masuk Majid Itu Disunatkan Solat Karena Bagaimanapun Itu Waktu Bagel Asli Meskipun Ada Sebab Mukorin Yaitu Masuk Masjid Tapi Beliau Ada Anak Kecil Disini Ada Anak Kecil Ya Syekh Kumfarka Kamu Ini Sudah Syekh Sudah Kiyai Masuk Masjid Solat Tadi Masjid Kumfarka Beliau Ketika Ditanya Inna Hulai Sabi Madhabi Itu Nama Tengkau Ya Malik Inni Khositu Anaku Namina Laihi Na Idhati Lalah Umur Kaum Layar Kaum Maksudnya Masjid Kalau Seneng Imam Malik Yang Ngarang Imam Malik Kalau Seneng Sehat Muhammad Ya Baca Kitabnya Selain Cerita Dinekahkan Dan Cerita Di Asliwanya Buat Ini Gajarannya Kata Blog Jelamur Jadi Seneng Karena Ngomong Itu Kan Ganjar Sampai Takok Korban Berkali-kali Terus Ada lagi Cerita Tentang Imam Malik Pernah Dimintai Orang Miskin Saya Minta Uang Imam Malik Jawab Lohirnya Itu Tidak Islam Saya Tidak Punya Uang Kapan Kapan Saja Ke Saya Terus Kata Orang Dekat Imam Malik Lima Ada Kenapa Tidak Seperti Orang Ros Tidak Kata Imam Malik Kalimat Terberat Bagi Saya Adalah Kalimat Yang Nyimpan Rode Saya Walau Dimna Jumladin Meskipun Itu Fidin Jumladin Terus Saya Ini Menyelamatkan Nama Allah Peminta Itu Paling Gak Suka Kalau Ada Kata Kata Yang Arah Pokoknya Gak Ngasih Peminta Itu Paling Gak Suka Kalau Ada Kata Kata Yang Arah Ngasih Karena Peminta Ini Sudah Mantel Saya Menyelamatkan Nggak Nyebut Allah Nanti Allah Jadi Korban Itu Allah Kapan Sampai Sekarang Nggak Ngasih Rizdikan Allah Bisa Jadi Korban Maka Beliau Nggak Nyebut Allah Saya Menghormati Nama Allah Jangan Sampai Saya Sebut Di depan Orang Yang Sudah Nggak Suka Tadi Karena Ada Jawaban Yang UV Itu Reda Itu Pokoknya Nggak Ngasih Taya Apa Orang Orang Seolah Nanti Jadi Ini Saya Termasuk Insya Allah Termasuk Kompetitor Terbaik Termasuk Bukan Bapak Karena Menurut saya Seneng Orang Itu Saya Baca Ikhya Itu Lupa Hatam Berapa Kali Itu Saya Pakai Naskah Gusro Punya Naskah Makna Nanya Bajibir Saya Punya Ngaji Bahmun Kalau Naskah Nanya Bidya Saya Cari Naskah Yang Lain Karena Saya Seneng Ikhya Minda Jul Abdidin Pokoknya Kitab-kitabnya Mamul Saya Seneng Kitabnya Bamun Mbak Subur Semua Bukan Bapak Takut Saya Saya Seneng Ternyata Saya Yukholifumadab Saya Saya Sebagai Pembaca Maksudnya Kore Itu Kalau Seneng Ternyata Yukholifumadab Karena Ada Baca Contoh Gampang Gini Saya Sering Ketemu Orang-orang Kusuh Yang Nang Gaji Kusuh Gimana Orang-orang Sholat Pake Baju Merah Tadi Di Bukhari Bapak Sholat Fisawbil Ahmar Ada Yang Protok Lagi Gimana Kusuh Sholat Kencing Berdiri Bapak Bukhari Kusuh Ada Hadis Semua Yang Masalah Kamu Sampai Sholat Caman Kalau Sholat Kan Mikir Mikir Utang Macam Itu Bukhari Punya Bapak 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 Antasir Bapak 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 Dalilnya Nucuk Bapak 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 Nabi Sholat Terus Salam Susu Ditanya Kenapa Susu Saya Ingat Ada Dinar Di rumah Yang Belum Saya Bagi Ingat Sop Sholat Sampai Nabi Nabi Ileng Barang Nabi Sama Nurhan Tapi Pordo Pordo Rujan Khasan Lihat Di rumah Itu Harus Kita Bila Mati Matian Misalnya Begini Atta Kho Somad Ya Mungkin Di Jatimur Disebut Atta Kho Bapak Bapak Beberapa Kali Yang Katanya Bapak Masuk Surga Itu Kan Kalau Di kampung Saya Kalau Ada Bajak Itu Yang Selain Anak Nabi Kamu Tenang Tenang Pernah Ada Orang Kudeng Saya Anak Anak Munggu Munggu Pinar Saya Pulang Kenapa Pulang Karena Nairah Mocok Sembrono Seng Nen Hadis Awal Din Solihin Yat Ulah Rono Aukiyyin Solihin Yat Ulah Langsung Gus Jangan Ngawur Yat Dalih Kurang Ngawur Panjana Nabi Nabi Maksud Ruh Tenang Seng Orang Hadis Awal Din Soleh Orang Aukiyyin Soleh Jadi Anak Itu Penting Malah Munggu Makan Nodok Gerokokan Munggu Munggu Semenjai Itu Kalau Orang Udang Sabe Gak Berani Kalau Kusuk Mocok Takut Saya Pulang Misalnya Yang Ngang Bagak Ngang Jadi Penting Meskipun Guyon Ilmu Itu Dijudulkan Saya Mohamad Ngedika Hadis Hadis Tentang Jumlah Kul Wawah Semuanya Itu Dari Alhamdulillah Hadis Tentang Jumlah Yang Banyak Alhamdulillah Juga Karena Kalau Itu Sarat Sanya Harus Banyak Berarti Begini Berhubung Gak Ada Jumlah Satupun Sudah Kulwakad Juga Sama Di Riwayat Bukhari Jelas Ada Orang Baca Kulwakad Sekata Nabi Dan Gak Ada Riwayat Kulwakad 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau Ada Riwayat Itu Kita Masalah Besar Karena Kita Enggak Kuat Baca Lama Lama Itu Enggak Kuat Artinya Gini Kita Harus Menjadikan Kita Menyiasat Mohamad Ketika Menfonis Hadis Hadis Yang Jumlahnya Besar Lagi Soal Kamu Lakukan Tetap Baik Kita Sepakat Itu Baik Tapi Jangan Jadi Aturan Hukum Saya Ulang Lagi Baca Banyak Tentu Tetap Baik Tapi Jangan Menjadi Aturan Hukum Jadi Gini Yang Mengislamkan Di Mejid Jadi Mohon Karena Agama Ini Mudah Tapi Jangan Tahun Jadi Kalau Tadi Alhamdulillah Sudah Dijuga Saya 20 Menit Karena Memang Saya Ini Tidak Bisa Saya Kalau Ngaji Di Rumah Ini Saya Ngaji Biasa 4 jam 3 jam Ngaji Ngaji Ada Hitam Ada Ada Foto Khat Ilahiyah Kadang Ada Tobari Itu Kuat Kenapa Saya Kuat 3 jam Kalau Ngaji Saya Ini Bercinta Umat Rasulullah Salam Umat Itu Tidak Boleh Hanya Mendengar Kata-kata Seorang Bahak Tidak Boleh Harus Mendengar Ke Fakola Tobari Yua Ke Fakola Bidu Yua Ke Fakola Soif Sofi Fakola Imam Syafi Sangking Hormat Saya Cuma Saya Saya Sampaikan Pancen Rilek Guyon Karena Itu Masih Bapak Hanya Haji Guyon Jadi Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Sudah Merambungkan Kajian Singkat Daripada Beliau Yaitu Kurang Lebih 25 Menit Alhamdulillah Walaupun Kita Ngaji Hanya Lewat Youtube Mudah-mudahan Dianggap Sebagai Murid Beliau Dan Bisa Menerapkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Terima Terima kasih Banyak Buat Kawan-kawanku Jangan Lupa Like And Subscribe Dan Nyalakan Tombol Notifikasinya Biar Tidak Ketinggalan Video-video Terbaru Dari Channel Sahabat Orjid TV Dan Oke Terima Kasih Banyak Ini Masih Di Bulan Sawal Mohon Maaf Lahir Dan Batim Kami Segenap Tim Sahabat Orjid TV Jika Ada Salah-salah Kata Mohon Dimaafkan Kurang Lebih Seperti itu Cukup Sekian Kita Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Bye